Intro Assalamualaikum Ustadz mengapa keempat imam berbeda pendapat dan bagaimana kita menyingkaminya para imam tidak hanya imam empat saja ya ada imam-imam yang lain mereka berbeda pendapat karena mereka semuanya sepakat harus mengikuti dalil mereka berpendapat karena mereka sepakat bahwa mereka harus mengikuti dalil yang kuat menurut mereka dan ini sebenarnya kewajiban bagi setiap muslim setiap muslim punya kewajiban sendiri-sendiri apa yang menurut dia kuat dalilnya itu yang harusnya dia lakukan para imam juga demikian yang dipandang kuat oleh seorang imam dari sisi dalilnya maka itulah yang harus dia lakukan dan Allah subhanahu wa ta'ala nantinya menghisap setiap orang sesuai dengan pemahaman dia kepada dalil tersebut dan pemahaman orang terhadap suatu dalil itu bisa berbeda walaupun dalilnya sama walaupun sumbernya sama bisa berbeda hasil hukumnya apalagi diantara imam-imam tersebut ada sumber-sumber dalil yang berbeda misalnya imam malik berdalil dengan amalu ahli madinah jadi praktek ibadah yang ada di kota madinah ini menjadi dalil bagi imam malik yang ketika itu hidup di kota madinah beliau berdalil dengan praktek ibadahnya penduduk madinah karena menurut beliau penduduk madinah ini hidup di daerah yang dulu sunnah nabi s.a.w. hidup di sana sehingga mereka mewarisi amalan tersebut praktek agama tersebut dari rasulullah kemudian sahabat kemudian tabiin dan tabi ut-tabiin sehingga itu bisa disimpulkan bahwa dulu mungkin juga seperti itu kemungkinan besar dahulu juga hal itu sudah ada sehingga beliau berkesimpulan demikian praktek agama praktek beragama yang ada di kota madinah bisa dijadikan sebagai dalil dan seperti itu ya nantinya imam abu hanifah punya dalil istihsan misalnya jadi sumber dalilnya berbeda-beda sehingga mereka berbeda pendapat wajar dan setiap imam harus melakukan konsekuensi dari pemahaman masing-masing terhadap suatu suatu dalil sehingga wajar kalau mereka berbeda pendapat sikap kita bagaimana sikap kita kalau kita bisa memahami dalil maka pahami dalilnya kemudian ambil pendapat yang menurut yang menurut pemahaman kita dalilnya lebih kuat sebagaimana ini diwajibkan kepada para imam kita juga demikian kalau kita memahami ada dua pendapat dalilnya disebutkan ini kemudian pendapat lain dalilnya ini kita kalau bisa memahami dalil maka kita pahami dalil tersebut kemudian kita lihat mana yang lebih kuat menurut kita sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita kita lakukan setelah itu kita lakukan apa yang menurut kita lebih kuat kalau kita tidak bisa memahami dalil orang awam yang belum belajar dalil sama sekali maka pilih ustadz yang menurut dia lebih tinggi ilmu dan ketakwaannya dan itu kewajiban dia sebagai seorang yang amih seorang awam yang tidak bisa memahami dalil bertanya dengan ustadz yang dipandang lebih bertakwa ilmunya lebih tinggi kemudian setelah itu lakukan jadi kewajiban seseorang itu beda-beda seorang yang awam dia wajibnya bertanya karena dia tidak bisa memahami dalil orang yang bisa memahami dalil kewajibannya memahami dalil dengan baik kemudian melakukan apa yang dia pahami dan ini akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala nantinya orang yang berilmu tentunya pahalanya lebih besar karena dia amalnya lebih banyak ketika memahami sebuah dalil ini amal dan itu konsekuensi dari setiap pendapat yang dipilih oleh orang kalau kita memilih sebuah pendapat maka kita harus pegang teguh pendapat tersebut konsekuensinya apa kita terima silahkan subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru jazakumulohu khair selamat menikmati